Di suatu hari, di sebuah kebun yang indah, hidup melalui seekor kancil yang sangat lapar Kancil itu melihat ke kebun yang penuh dengan timun yang segar dan menyenangkan Kancil ingin sekali memakan timun itu, namun dia tahu bahwa timun-timun itu milik tuan kebun Kancil berpikir keras, dia ingin mencuri timun tanpa ketahuan oleh tuan kebun Kancil pun bergergas untuk mengunjungi kebun tersebut dan mengawasi kondisi di sekelilingnya Pada saat ia sudah merasanya aman, kancil pun mengambil timun yang besar dan segar-segar Namun, saat kancil hendak pergi, tiba-tiba Pak Tani sama memiliki kebun muncul Pak Tani marah melihat kancil mencuri, kancil merasa malu dan meminta maaf Dia berjanji tidak akan mencuri lagi, Pak Tani memberinya beberapa timun sebagai pengajaran Sejak saat itu, kancil belajar untuk tidak hanya cerdik, tapi juga jujur dan menghormati hak orang lain